Hello everyone welcome back to my channel. In this video I will show you how to use gas sensor MQ135 in ESP32. So watch this video until the end. Okay, so as we know MQ135 we can use to sense the gas. such as CO, CO2, alcohol, etc. And how to use it? In MQ135 we use analog sensor. How to take analog signal from MQ135? I use voltage divider. So from signal analog 0 until 5V, I convert to 0 until 3.34. use voltage divider. And then for the value, you can see in this circuit diagram. Okay, then how to calculate and how to take data from analog MQ135 to become the PPM or the percentage of the gas. Here the calculation. Okay, this is technical data of MQ135 gas sensor. For the input voltage, this device or this gas sensor use 5V. And then, and then, this is the characteristic of MQ135. So what we will detect is gas CO2. It means this line. Line that have X mark. And we can see in here. The value of RS per RO is from 0.1 until 10. And then, we have PPM in here. 10 until 1000 PPM. As we can see in here. For the air or the fresh air, RS per RO equal to around 3.6. Okay, this is the data sheet of MQ135. We continue to how to calculate and how to find the value of PPM for CO2. So for this gas sensor, I will calculate for CO2. Okay, this is the website that I found in the internet to understanding a gas sensor. For the example, we use MQ4 but we use MQ135. Little bit different but the formula is same. Okay, this is the sensor circuit. We need to know the Vout and RL. And for the calculation. As we can see in here. For the fine RS, we use ohms law. V equal to ampere cross the resistance. From that formula, we can more detail for solve the RS formula. And the last formula for the take value of RS is RS equal to VC cross RL per VR. RL minus RL. And this formula will help us to find value of sensor resistance for different gases. From the gap. If we use the MQ4. ROS per RO of Lesa RL is 3,040 4 for Qv4. But for MQ135, ROS per RO equal to 3,040. So different. And then from this, because we already know the PPM of the Final Steps Air. And we can find the RS. Dan selanjutnya untuk mengambil ppm value, kita bisa menggunakan formula untuk mengambil rasio dan konsentrasi dengan mengambil rasio value di grafik. Dan formula untuk line adalah y equal to mx plus b. Oke, untuk program Arduino, seperti yang kita lihat di sini, karena kita menggunakan ESP32, kita bisa menggunakan OTA. Oke, jadi kita bisa menggunakan program ini tanpa kabel, tetapi saya menggunakan kabel ini hanya untuk mengambil rasio dari ESP32. Dan di sini, saya menggunakan library dari UniFit sensor untuk sensor MQ135. Dan saya menggunakan library dari Adafrit untuk polet 0.9 inch. Dan kita harus menunjukkan konfigurasi untuk sensor MQ Unified. Sensor MQ135. Seperti yang saya cakap sebelumnya, untuk rasio untuk air bersih adalah 3.6. Dan kemudian setelah itu, kita menunjukkan konfigurasi ke fungsi ini. Ini adalah kabel untuk OLED. Ini adalah kabel untuk OLED. Dan ini adalah karakter yang saya gunakan untuk OLED. Dan setelah itu untuk Wi-Fi dan password Wi-Fi. Dan untuk asing-whatsapper untuk OTA. Dan tambahkan void setup. Ini adalah kabel untuk konfigurasi OLED. Jadi OLED dapat menunjukkan atau dapat memulakan fungsi. Dan kemudian selanjutnya adalah untuk sensor MQ135. Ini adalah fungsi untuk menggunakannya atau memulakan void setup. Jadi kita perlu menunjukkan nilai dan nilai B value. Nilai ini datang dari graf ini. Tetapi Anda tidak menurut Anda dapat melihat di sini. Untuk regresi eksponensial. Dan nilai ini sudah ada di sini. Untuk gas. Untuk CO2. Untuk alkohol. CO2. Tolueno. Dan H4. Dan acetona. Jadi Anda tidak menurut. Untuk CO2. Untuk CO2. Untuk CO2. Tolueno. Dan H4. Dan acetona. Jadi Anda tidak menurut. Untuk CO2. Untuk CO2. Anda menggunakan nilai A. Dan menunjukkan. MQ135. Set A. 110. Yang sama seperti ini. Dan untuk MQ135. Set B. Yang sama seperti ini. Dan kemudian. Kita perlu menulis. Untuk MQ135. Untuk MQ135. Kalibrasi. Dan. Di proses. Mereka akan mengambil. Kalibrasi. Untuk RO. Dan. Jika. RO atau R0. Infinitif. Kalibrasi. Kalibrasi. Jadi. Kita perlu menemukan. ROO. CO2. Dan kemudian. Untuk. FUNCTION. Untuk koneksi. WIB. Dan. Ini adalah fungsi untuk. OTA. Oke. Lalu. Invoit loop. Ini adalah. Invoit loop. Di display. Dan. Ini untuk. OTA. Yang luar. Yang luar. Seti-set. Dan ini adalah fungsi yang kita perlu menunjukkan untuk mengambil data dari library MQ135, ini adalah mq135.update Jadi data akan diupdate dan menunjukkan dalam pin analog dan untuk data tech data CO2 equal mq135.readsensor Dan kemudian kita masuk ke Oled Oke, itu semua untuk programnya Jadi setelah itu, kita upload ke ESP32 dan selesai